Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan insert pagi dan seperti yang dijanjikan oleh Indra dan Intan tadi saya ada sebuah berita nih yang pasti semuanya sudah tahu karena ini menjadi viral menjadi cukup heboh ketika banyak orang mempertanyakan kenapa kemarin dari pukul 10 pagi sampai dengan siang macet sekali. Ternyata alasannya adalah di jalan layang nontol di Kasab Langka tersebut para pelaku ojek online itu mereka melakukan sebuah aksi demo blokade jalan. Alasannya mereka merasa ditipu oleh aparat keamanan oleh pihak polisian ketika memasuki area tersebut kemudian ditangkap karena kan harusnya steril tuh pemirsa tidak boleh ada motor yang lewat di situ. Nah kita akan melihat seperti apa sih kemacetan ditimbulkannya dan kira-kira solusinya seperti apa dari pihak para ojek online yang merasa di jebak tersebut pemirsa. Ini dia liputan nyuruh Anda. Ratusan pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa dengan cara memblokade ruas jalan layang nontol Kasab Langka yang menghubungkan wilayah kampung Melayu dan Tanah Abang pada selasa 25 Juli kemarin. Aksi itu sebagai bentuk protes mereka dan para pengendara lain karena tidak adanya penjagaan petugas di saat memasuki jalan tersebut. Namun pemotor yang nekat melewati jalur itu terkena tilang petugas yang menunggu di ujung ruas jalan. Akibatnya mereka merasa telah di jebak oleh petugas kepolisian. Tetapi di sana tidak dijagain? Dijagain di sini ya? Berarti ngejebak ini ya? Aksi unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online itu berlangsung sejak pukul 10 pagi hingga menjelang siang dan menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan Kasab Langka. Kepolisian dari unit ketertiban dan kelancaran di telantas moda Metro Jaya pun mengenakan timnya untuk membuarkan aksi tersebut. Petugas kepolisian berdalih bahwa mereka telah menempatkan petugas untuk berjaga di kedua ujung jalan layang tersebut. Hanya saja banyak pemotor yang tetap nekat melewatinya. Bahkan ada juga yang berani melanggar lalu lintas dengan melawan arah. Apalagi bila mereka melihat ada petugas polisi berjaga di ujung jalan, tanpa peduli keselamatan, mereka lantas berbalik arah untuk menghindari tilang. Tindakan para pengendara motor yang terkadang semena-mena itu juga cukup membuat Dennis abis suara geram. Kalau buat saya ya, segala jenis pelanggaran lalu lintas itu saya sebel banget sebenarnya. Apalagi kalau misalkan ada sekelompok pengendara, kendaraan, apapun kendaraannya itu, berusaha melawan arah, terus habis itu memakai jalur yang bukan tempatnya. Ditambah lagi kalau mereka-mereka itu melawan arah gitu. Itu sebel. Jadi kalau misalkan mereka kena tilang, ya emang udah risiko. Ya harus ditilang-tilangin malah gitu loh. Saya lebih sebel lagi waktu beredar video tentang beberapa pemotor yang memakai trotoar. Terus akhirnya si pemotor tersebut marah-marah ke pejalan kaki gitu. Itu saya sebel loh, saya ikut sebel loh. Sebenarnya ada faktor utama dan terpenting alasan mengapa pengendara motor dilarang melintasi CLNT. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menekankan, pelarangan itu semata demi keselamatan pengendara motor itu sendiri. Sebab, ketinggian jalan layang berdampak pada kencangnya angin yang berhembus dan bisa mengganggu laju sepeda motor. Selain itu, jalan layang nontol dibuat khusus untuk kendaraan yang tidak berhenti sembarangan. Sedangkan pengendara motor memiliki kecenderungan untuk berhenti seenak mereka meski hanya sebentar. Rambu-rambu larangan itu memang telah terpasang. Namun barangkali banyak pengendara yang abai akan keberadaan rambu-rambu tersebut. Petugas kepolisian yang berjaga pun tidak terus-menerus ada di sana. Sehingga para pengendara motor bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melanggar aturan yang ada. Sebenarnya gini, hukuman tilang itu sudah cukup. Cuma mungkin Pak Polisi harus lebih sabar dan bekerja keras untuk menangkapi mereka satu persatu agar dikenai tilang. Dan saya juga berharap lebih banyak lagi edukasi ke masyarakat supaya penting untuk kita bisa mematuhi peraturan lalu lintas. Atau peraturan apapun lah itu. Ya, peraturan apapun lah itu. Karena sudah banyak orang Indonesia melihat bahwa yang namanya peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya, nggak tahu ya dia mau alasannya apa karena solidaritas atau apa. Tapi yang jelas kan namanya melanggar. Dia putar balik, salah. Kemudian kalau itu memang jalannya tidak diperbolehkan buat motor, ya pasti melanggar. Juga mungkin buat polisnya rambu-ramunya digedein atau diperjelas supaya orang nggak terjebak salah masuk situ. Hukuman apa ya? Yang jelas pertama, dilang. Kalau hukuman mungkin sesuai apa ya? Ya, aturannya apa? Kalau bukan aturannya tilang, ya silahkan ditilang. Kalau mungkin aturannya ada aturan lain bahwa melanggar ini ada hukuman ABCD ya silahkan ditindak. Tapi mungkin yang kalau yang di luar itu ya, apakah diposting di sosial media, kayak dipoto mukanya supaya terpampang ini loh pelanggar lalu lintas? Mungkin itu. Aksi belokade para pengemudi ojek online tersebut kemudian menjadi viral di sosial media. Sebagai salah satu primadona transportasi Indonesia saat ini, aksi yang mereka lakukan jelas sangat menarik perhatian masyarakat. Tentunya dengan aksi yang mereka lakukan kemarin, juga membuat para pengguna ojek online harus menunggu lebih lama dan didera kemacetan panjang. Meski demikian, sebagai model percontohan transportasi masa kini, masyarakat berharap para pengemudi ojek online dapat mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Pro kontra pun bergulir. Ada masyarakat yang berpihak kepada ojek online, ada juga yang berpihak kepada petugas kepolisian. Namun bagi seorang Raffi Ahmad, melanggar aturan adalah hal umrah yang pasti tidak luput dilakukan manusia. Kalau menurut saya yang ditilang tuh harus adil dan merata ya. Jadi siapapun yang melanggar hukum, entah itu pengendara biasa, ataupun mungkin jasa angkutan, ya kenapa enggak? Semua harus bisa kena, karena hukum tidak memandang bulu. Jawaban saya simple. Itulah kenapa kita butuh revolusi mental. Itu sih. Masa gara-gara ada polisi dulu baru kita takut sama hukum? Masa gara-gara kita takut sama neraka, kita baru mau baik? Itu loh. Ya kalau yang melanggar kan semua orang juga pernah melanggar dan bisa melanggar. Jangan kan orang itu, gue juga pernah melanggar kok. Tapi kan dari setiap kita melanggar ya kita perbaikin aja gitu. Apalagi kan, kalau sekarang kalau kena di sosmed ini, sanksi sosial kena dari masyarakatnya yang bikin kita juga. Jadi cepat mungkin supaya sadar. Nah pemirsa tadi kita sudah melihat ya dan setuju banget dengan yang dikatakan oleh Dennis tadi. Jangan hanya karena mentang-mentang gak ada polisi atau penegak hukum. Akhirnya kita berani untuk melawan hukum tersebut. Dan setuju juga dengan Raffi, kan sekarang dengan media sosial kan sudah menjadi suatu apa ya? Menjadi suatu pembatas tersendiri supaya kita tuh jangan sampai melakukan hal yang salah, terekspos. Nanti repot ke Raffi tuh buktinya, sudah belajar dari pengalamannya dia ya. Nah pemirsa, kalau menurut Anda sendiri bagaimana nih? Apakah yang salah dari pihak ojek online-nya? Mungkin ini bisa menjadi masukan bagi para pemilik ojek online-nya tuh. Bisa menjadi suatu buah laporan. Dan mereka akan ditindak akhirnya. Jadi biarlah perusahaan yang bertugas. Tapi gak tau nih, kalau menurut Indra dan Intan bagaimana cara menghadapi masalah ini? Ini kan banyak banget ya, di jalan itu tuh terutama yang ugal-ugalan. Gak cuma motor, mobil, pejalan kaki. Itu gimana sih cara menatanya? Kalau menurut aku sih balik ke keyakinan. Cik keyakinan, maksudnya ke pribadi masing-masing aja gitu loh. Kalau misalnya emang prinsipnya udah kuat, bahwa kita gak boleh ngelanggar peraturan dalam bentuk apapun. Pasti kan sehari-hari diterapin, ya kan? Betul, yang kita juga sebagai pengguna jalan raya itu udah harus ada dengan peraturan yang ada. Dan yang bikin herannya nih, kayaknya polisi juga pada panen sih. Eh ribet gitu, nangkepin ratusan. Raja kan? Nangkepin gimana gitu, agak susah juga. Tapi ya itulah tadi ya pendapat langsung dari Nadia Mulya yang merupakan salah satu pengguna jasa OJK Online.